From BodyTech, si anak Rimba, kelahiran kota Pontianak, 29 tahun, tinggi badan 172 cm, menguasai teknik boxing, please welcome Wah Yudin! And the opponent from the red corner, fighter kelahiran kota Sukoharjo, 19 tahun, 168 cm, menguasai teknik bela diri karate, the krauser from Hakanhan Academy Solo, Abdul Aziz Khalid! The Ewan Juri pada malam hari ini, Bung Max Metino didampingi Linson Siman Junta. Juri 1, Anthony, juri 2, David Kaye, juri 3, Mustani, dan Wasid Janil. Fighters, selamat bertarung! Fighters! Fighters! Kalian sudah tahu peraturannya? Oke, partai perintah saya, lindungi diri kalian sewaktu itu bermain sportif. Ya, toss glove, kembali ke video. Juri 1, juri 2, juri 3, juri 3, lewat juri, timekeeper siap? Fighters siap! Fighters siap! Fighters siap! Fight! Iya, sangat seru, karena keduanya memiliki skill, oh, lihat, satu tendangannya, langsung mengenai ke... Sangat baik. Mengingat juga, keduanya memiliki... Wow, udah kayak gimiliki dibalas dong. Counter dari Wah Yudi. Nah, lihat, keduanya akan baku putul di sini. Oh, Wah Yudi pukul dengan gaya fighting, soalnya tonting-tonting langannya sih. Oh, lihat, sangat bagus ya. Dan dilanjutkan dalam pukulan yang sangat berani. Di sini, nah, dengan posisinya yang short-paw, ini tentunya biasa orang short-paw pukulan kirinya sangat keras. Ya, sangat sesuai. Karena harus hati-hati itu di sini. Karena di sini memiliki angle yang bagus dia. Ya. Karena gini, biasanya lebih banyak fighter itu yang ortodoks. Ya, jadi ortodoks itu lebih mudah dibaca dibanding petarung yang short-paw. Ya. Nah, kalau menurut saya. Jadi di sini sebenarnya ada keuntungan untuk Wah Yudi di sini sebenarnya. Jadi bisa memanfaatkan segala, untuk apa, segala kekuatan tangan kirinya di sini. Nah, cuman kita lihat di sini bahwa. Oh, lihat. Masukkan. Langsung straight, Bang Max. Sangat bagus. Sangat bagus. Sangat baik sekali. Lagi-lagi straight, ya. Lurus dan sangat baik. Ini dipulangnya sangat bagus kali ya. Oh, sering sekali dia memberikan back. Nah, ini kalau saya bilang, ini cekikan anak SD. Oh, kenapa tuh, Bu Max? Iya, karena waktu kecil banyak sekali anak-anak berantem dengan mencekik leher seperti ini. Dan jatuh seperti ini. Tidak ada posisi, langsung mau ambil cok ya. Jadi ya, eh. Ini mesti posisi dulu. Iya, betul. Yang dia mengontrol pinggang. Nah, kita lihat. Dan kembali ke atas, Bu Max. Iya. Oke, kita lihat. Nah, cekikan yang tadi itu jangan dilakukan di pertanyaan MNC. Oh, haknya sangat baik. Dan tampaknya Wah Yudu Goet. Oh, iya. Pukulan-pukulan bertubi-tubi oleh Aplason. Kembali. Ke arah kembali. Ke arah kembali. Pukul kuas juga Wah Yudi di sini ya. Menghadapi pukulan kita. Oh, spinning kick. Oh, dia melakukan gul kencok, Bu Max. Nah, gil sti. Apakah ini akan masuk? Mengingat kemarin Wah Yudi tangan dengan sapi sini ya, Bu Max-nya. Iya, memang Wah Yudi mesti memperdalam skill. Apakah ini dalam, Bu Max? Memperdalam skill. Oh, masuknya dalam. Mas. Iya, ini sangat dalam, Bu Max. Ini saya lihat dalam. Memang Wah Yudi. Apakah Wah Yudi udah kekawas dan? Oh, dia tap. Tap, tap. Dia melakukan tap. Dia dengan tangan-tangannya melakukan tap-out dua kali ke lantai. Oh, oke. Iya, Mas. Tapi memang gitu. Dia adrenalinnya lagi tinggi ya. Jadi dia masih. Dia tidak sadar ya, Bu. Dia tidak sadar ya. Dia tidak sadar bahwa. Aku tadi hat-tikin luar biasa, Bu. Aku tidak tahu. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Hampir finish. Iya, iya terus. Oh, masuk lagi. Oh, masuk lagi. Oh, ini kick. Lihat, recover-nya sangat cepat sekali. Dia ini merupakan salah satu potensi fighter kita untuk masa depan. Dan kita kembali ke... Wasit. Wasit Daniel. Memperhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit kedua. Lewat 12 detik. Dengan kemenangan tap out. Menggunakan teknik gule tinjok dari sudut merah. Abdul Aziz Khalil.